Kita ke informasi berikutnya, KPK menetapkan Bupati Langka terbit rencana perangin-angin serta lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi swap pengadaan proyek. Ke enam tersangka tersebut kemudian langsung menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di sejumlah tempat berbeda. Mengenakan rompi oranya, ke enam orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi swap pengadaan proyek di Kabupaten Langka, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dini hari tadi. KPK menetapkan Bupati Langka terbit rencana perangin-angin serta lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi swap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langka, Sumatera Utara tahun 2020-2022. Terbit ditetapkan tersangka bersama Kepala Desa Balai Kasih atau Saudara Kandungnya Iskandar PA serta empat pihak swasta yaitu Muara Perangin Angin, Markos Surya Abdi, Syuhada Citra, dan Isfi Syahfitra. Terbit rencana perangin-angin diduga menerima swap 786 juta rupiah dari Muara Perangin Angin melalui perantara Markos, Syuhanda, dan Isfi kepada Iskandar yang kemudian diteruskan kepada terbit. Muara memberi swap lantaran diduga mendapatkan dua proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total nilai sebesar 4,3 miliar rupiah. Selain itu, terbit juga diduga mengerjakan beberapa proyek dilangkat melalui perusahaan milik Iskandar. Setelah pengumpulan berbagai informasi di setelah bahan keterangan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyelidikan dengan mengumumkan tersangka. Para pelaku kemudian menjalani penahanan di sejumlah rutan berbeda selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.